Kali ini konten kita adalah tentang diskusi kebangsaan dengan Roky Gerung juga dihadiri oleh panelis lain dari anggota DPRD Nasdem juga dari Indopoling, juga dari pemerhati politik Murni untuk Pak Roky, harusnya diskusiikan ke saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sangat aman Terima kasih Soal yang Ya orang bisa bicara setiap hari Tapi Kalau misalnya Kalau saya politisi Dan berupaya untuk memindahkan diri kota Maka saya akan bikin anis gagal untuk sediakan apa yang disebutin orang-orang itu Mestinya gagal perencanaan kota, gagal sanitasi, gagal sampah segala Supaya ada alasan pindah ibu kota itu Bayangkan kalau anis berhasil Jadi Itu logikanya kan Jadi Jakarta tidak Karena problem Sanitasi, persiakan segala macam Jadi Kalau anis berhasil 2 tahun ke depan Maka ibu kota harusnya batal demi logika Bukan demi Harusnya begitu bro Tetapi Tadi Saudara Ri Adianta Mencoba menggambarkan prospek Anis 02 Tahun ke depan Artinya kita Tidak bicara realita Seorang orang normal nanti 2024 Tangan ada pemilihan presiden Bagaimana kalau pemilihan presiden Dipercepatkan 2021 Misalnya Itu yang mesti kita hitung justru Dalam keadaan kedaulatan itu Kita lakukan kalkulasi politik gitu Kalau hal yang normal Ya udah berhitung aja Tapi kan banyak yang tidak normal Ada impeachment di Amerika Yang orang gak pernah berfikir bahwa Hal yang sebegini bisa terjadi kapan saja Kapan Timpunan dari persoalan Kapan yang boleh perlu dikuti Kulture Ada di Jakarta Dan Jakarta Kalau Gempa bumi kecil di Jakarta Itu Akan diikuti oleh keretakan Di seluruh daerah Dan itu Bisa jadi gempa bumi politik Bayangkan misalnya Kalau selama satu tahun ke depan Ada mingka ada di seluruh Indonesia Dan Soal jiwas-jiwas raya itu Pansusnya Mulai berkerja Dan mereka berpanjang Satu tahun itu Untuk bikin heboh Untuk Minta uperti Sampai terjadi kebuncanaan politik Jadi Sebagai pengamatan pelijian Khususnya Saudara Rianta Menduga Variable itu The politics of The impossible Bukannya impossible Yang kita mau tunggu sebetulnya Hari ini Itu Oh yang dasarnya Bagi saya itu Itu Soal Utamanya Nah kita tahu bahwa Jabatan gubernur itu Adalah magam Untuk jadi presiden Itu jabatan magam Karena itu Ini kalau dikatakan Ya mungkin Beriode Enggak Harus dipastikan Anies pasti Juga ada Di dalam logika yang sama Bukan beriode Satu periode cukup Bahkan bisa dipercepat Untuk melompat Jadi presiden Jadi kita harus Bukan itu sebagai Realitas politik Dan segala macam Itu ada kutipan Anies pasti Bermimpilah yang tinggi Tapi jangan Berusaha Menggapai mimpi tersebut Melainkan Berusahalah Melampauinya Jadi tidak Saya berusaha baca Kutipan Anies pasti Berusaha Melampauinya Jadi melampaui Harapan orang Menjadi turur Jadi presiden Itu Penjemaannya begitu Melainkan Berusaha Melampauinya Dan itu Sangat 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 Mungkin terjadi Juga Juga Karena orang Berhitung Emang Pesainnya Siapa Pesainnya Jadi Kita biasakan Untuk Jangan Menyimpan Analisis Bukan karena Tahun politik Ada aturan Kan Normatifnya Nanti ada aturan Iya Itu normal Kita hidup Di dalam Keadaan Tidak Normal Hari ini Tiba-tiba Presiden Ngomong Gua Masalahnya Itu Sebelumnya Belum ada Barusan Menteri BUMN Melaporkan Ke Kejaksaan Belum ada Penelitian Presiden Mendahulunya Dengan isu politik Gua itu Bukan Dari kita Dari belakang Dari mana taunya Kan Itu soalnya kan Kenapa Saya mengikutnya Ada barah sosial Kalau kita sebut Jakarta Tumbuh Infrastruktur Fisiknya Tumbuh di atas Infrastruktur Kecemasan Saya baca Orang dan berita Di mana-mana Natal 2019 Berhasil Dilaksanakan Dengan damai Tanpa ada Ancaman kekerasan Lobita itu Justru sangat menjelaskan Karena Mesti diberilakan Tidak ada Ancaman kekerasan Seolah-olah Ada satu kelopok Yang terus mengancam kekerasan Kan Itu logikanya kan Bahasa itulahnya Begitu Seharusnya Memang aman Kenapa Mesti disebut Berarti Kalau kita baca Begitu lain Kami berhasil Menjaga Lompok yang tidak Menggambung Extranata Kan itu Itu logikanya Itu cara kita Membaca Seorang Oke Terima kasih Terima kasih Tapi Senang Anda Mesti khawatir Bahwapun Melakukan ibadah Perlu satu kombi Menjaga rumah ibadah Dimana Dimana damainya Dimana Dimana akrabnya Keluarga yang kekerasan Kalau ada Kampung Kenari Kampung Kenari Di belakang saya ini Aman Menterang 24 jam Karena Sebuah peleton Kopassus Menjaga setiap sudut Gap Aman dimana Kalau ada dijaga oleh Kopassus Itu Ini masalah ya kan Jadi kita ada disitu Dalam suasana Ketegangan yang Potensial Untuk berubah Menjadi social unrest Keresahan sosial Ada dijaga Ada dijaga Keresahan sosial Jadi itu Sentimen Terhadap Anis itu Masih tumbuh Seolah orang Lawat Masih ahok gitu Kan Ajaib kan Cara kita melihat Problem hari ini Jadi Saya sering katakan bahwa Kalau keakrapan Berwarna negara Tidak terlihat di ibu Jajah panjang di belakang ini Masih ada Di seluruh dunia Tidak terlihat Keadaan itu Anis itu Semua orang Nyinggirin Dengan menghubungkan Soal itu dengan Soal yang Not metropolitani Ini Ini Soalnya Itu Di semua dunia hari ini Ada 30 Negara Yang mengalami Krisis sosial Karena Gagalnya Jaminan Kesehatan Koleh-koleh Di Eropa Brexit sudah selesai Ini Masih ada problem Bahwa Partai guru Kalah Itu berarti Inggris Ada keras Dari Eropa Karena yang menang Boris Johnson Program Dengan pengungsi Macem-macem Efeknya Kita di Indonesia Kalian sampai juga Berlangsung Ada kecemasan Misalnya Kenapa ini Omnibus Law Dalam soal Perburukan Misalnya Disitu Dengan sangat Bergairah Menteri merangun Anda akan membuat Omnibus Law Yang berisipnya adalah Easy hiring Easy firing Mudah Mudah membekerjakan Mudah untuk Firing Mudah untuk memecah Nah Mudah-mudahan itu Transaksi antara pengusaha Dan Negara Padahal itu Kenapa ada buru Burunya gak dikonsertakan Untuk bahas Omnibus Law itu Sekarang Problem itu Akan menetap Karena Banyak Buru di Jakarta Yang juga cemas Karena Prinsip dari Omnibus Law itu adalah Kami udah terima Anda Tapi kami juga mudah Untuk memecat Anda Dipakir Tidak dipakai lagi Nah Soal-soal semacam itu Yang saya sebut tadi Ada Di bawah Karpet Timu Kotai Yang setiap saja Bisa Eh saya tenang Karena saya Tadi Lewat di Kemang Sudah bagus sekali itu Jalan disitu Saya dari Meruya Tari di Budapagang Juga ada Hidroponik Jadi Apa namanya Masyarakat Bisa Bercocok Tanam dengan Teknologi Hidroponik Segala macam itu Jadi ada Partisipasi Warga Negara Di dalam Upaya memperindah warga Jadi partisipasi Warga Negara Sebenarnya saya rasa Senang bahwa Anies Berhasil Memperlihatkan Tradisi Merawat Keberagaman Bukan Sebenarnya Keberagaman Antaragama Tapi Keberagaman Antara Kelas Masyarakat Keberagaman Vertikal Memberi tempat Orang kecil Berdagang Jadi Kita ingin agar Supaya Ada pikiran Semacam itu Ini adalah perkantinan politik Nanti Orang akan di uji Bukan sekitar Partai Anda besar Atau engga Bukan itu Tapi Ide Anda Bermutuk Atau tidak Bakah terhadap justice Atau tidak Tapi itu Yang terjadi Bukan Karena ada dinasti Maka tiba-tiba Anak presiden Bisa Masihkan diri Untuk jadi Wali Selatan Dan melanggar Surat Lalu Pameran Cara yang sama Masuk golong-golong Jadi Kita masih di dalam Yang sama Yang Yang Sebagai Tiga politik Menangkunya Tadi di Devil Karena dianggap Terlibat dengan Soal uang Macem-macem Dan itu Akan membekas Dua tahun ke depan Jadi saya menghitung Pertahun ini Siapa yang secara etis Bisa memimpin Jadi pemimpin secara etis Dia akan dipilih lagi Karena rakyat sekarang belajar Buat Pemimpin yang etis Itulah Sandaran harapan Politics Om kita Ada ethical Kind of leadership Kita ingin Anies Mulai tahun depan Dia Berhenti Dengan isu Dealership Dan mulai Memberi harapan Tentang leadership Polisi kita Terlalu banyak dealer Kurang leader Jadi Leader ini Itu yang Akan dinilai Pertama-tama Integritas Etisnya Kalau kapasitas Siap Ditambahkan Dengan teknologi Jadi Itu sebenarnya Khusus tentang Jakarta Saya Berfikir bahwa Kita Lama-lama kehilangan Keakrapan Berwarna Negara Bukan hanya Karena curiga Mencergai Di bidang Kultural Tapi Kita Tersisi oleh Imposer Teknologi Semua orang Sekarang Menjatang 4.0 Teknologi Institusi pendidikan Institusi buru Segala macem Jadi Keakrapan Sebuah kota Tidak lagi Ditentukan dengan Tatapan mata Antar warga Tapi Tatapan mata Antar handphone Menatap Layar handphone Itu ukurannya Dan itu berbahaya Bagi kehidupan Keadilan Kita gak sadari Itu Di Jepang misalnya Jepang adalah Yang paling baik Karena Jepang yang mulai Pakai yang disebut 4.0 Lama-lama dia sadar Kita akan kehilangan Keakrapan Wajah negara Dengan tema Keadilan Nah itu Jepang sekarang Coba tak kasih itu Negara tumbuh secara 4.0 4.0 Tapi masyarakat Harus tumbuh secara 5.0 Di atas teknologi Ada etnis Itu yang menurangkan Sebarang Jepang Kota hanya itu Ditata dengan Kebutuhan etnis Bukan sebenarnya Kebutuhan teknologis Karena ada Problem tadi Robotisasi Masyarakat Jadi Sekali lagi Inisiatif Begini Itu penting Walaupun nanti orang bilang Ini pasti ngomong tentang Tuker tambah Di bawah laku belakang Panggung ini Soal peti gubernur Segala macam Itu Itu isu yang Ya memang Itu isunya Tetapi Tetapi kita harus Atasi itu Seperti kutipan tadi Melampaui itu Supaya kita ingatkan Ini ibu kota Ibu kota itu Kualitas politiknya Di atas Di atas republik Karena orang Pertama kali Memamot Ibu kota Jadi Ini Semuanya Dan sebetulnya Ada di depan mana Karena dia tahu Siapa Kaya Ya Ya Saya nunggu Itu akan jadi Talk of the town Kemana-mana Saya berat Ada oposisi baru Mencuri Seperti gini Saya ingin Nasdaq itu Apun ada di dalam Kasih perilaku Oposisi Walaupun secara formal Adalah Menunggu kita Karena potensi Nasdaq Cukup menghasilkan Wajan apapun Jadi Sekali lagi Terima kasih Sebelum saya lanjut Saya stop dulu Sebelum Potensi Deli muncul Terima kasih Terima kasih Oke Demikianlah Liputan dan Tutup channel kali ini Tentang Bincang-bincang Selatan kita Cumpernya dengar Rocky Gerung di Pasar Denari Lama Di Salemba Sampai jumpa Di konten berikutnya Wassalam